Intro Tak bisa dipungkiri bahwasannya banyak masyarakat yang kerap minum obat tetapi tidak sesuai anjurannya. Ada yang mengurangi atau bahkan melebihi dosis yang tidak sesuai dengan anjuran dokter. Padahal tindakan seperti itu bisa sangat berbahaya. Pakar parmasi dari RSPI, Sulianti Saruso, mengukapkan mengkonsumsi obat-obatan bertujuan untuk meringankan gejala atau menyembuhkan suatu penyakit. Namun jika seseorang mengkonsumsi obat tak sesuai anjuran dokter, akan berdampak negatif bagi kesehatannya. Misalnya, dokternya menyarankan 3 kali sehari sebanyak 1 senok obat, kemudian seseorang sering lupa dan lewat. Efeknya di dalam tubuh berarti kadar obat di dalam darah tidak mencukupi untuk menyembuhkan atau mencapai efek terapetik. Apalagi jika jenis obat yang dikonsumsi tak sesuai anjuran itu adalah antibiotik. Seseorang yang tak menghabiskan atau mengurangi dosis antibiotik bisa memicu resentasi obat. Antibiotik bisa jadi karena dosisnya kurang untuk membunuh bakteri. Bakterinya jadi resisten, kalau sudah resisten bakal kebal terhadap obat tersebut. Jika dosisnya berlebih, bisa menyebabkan oper dosis. Ini juga berepek untuk merugikan tubuh. Jadi kalau konsumsi obat harus sesuai dosisnya, jangan dikurangkan ataupun ditambahkan. Kemudian untuk penggunaan obat antibiotik harus dihabiskan. Terima kasih telah menonton!